Intro Halo Parents, perkenalkan nama saya Irfan dari Bare Lake Indonesia Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bubur menggunakan Berserbukar 0,8 liter Parents penasaran dong bagaimana cara membuatnya? Yuk kita mulai! Nah, untuk membuat bubur, disini saya sudah menyiapkan namanya Parents Antara lain ada beras, ada daging ayam, ada wortel, ada brokoli, ada kaldu, dan juga ada air bening Nah, untuk bahan yang pertama dimasukkan, disini ada beras Dan untuk takarannya itu cuma 5 senok makan aja ya Parents Nah, sekarang kita masukkan Oke, cukup, dulu kita masukkan bahan yang lainnya Nah, untuk takaran airnya itu sebenarnya ada 500 ml Cuma karena saya disini menggunakan kaldu sebanyak 200 ml Jadi air beningnya cuma 300 ml aja ya Parents Masukkan kaldu ayamnya Dan juga air bening Nah, setelah semua lemah dimasukkan Sekarang saatnya untuk memasak Untuk fungsinya, kita bisa menggunakan fungsi konji Dan menggunakan kasi impan Serta waktunya menggunakan waktu dikual saja Atau karena saya ingin menambahkan atau mengurangnya tidak boleh Setelah pengaturannya selesai Maka secara otomatis melakukan akar mulai memasak Selagi menunggu buburnya matang Karena saya juga bisa melakukan aktivitas lainnya Nah, sudah jadi ini peras buburnya Sekarang kita langsung tongin aja yuk Sudah jadi deh buburnya Yuk coba bikin buburnya pakai bersel peker Dan jangan lupa untuk share pengalamannya juga ya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax